Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi Bang Pede di channel Bekasi Pedia TV Ini Bang Pede ada di depan Polres Metro Bekasi Kota Pagi-pagi pukul 9.00 Kita udah di Mare di kantor Polres Mau ngapain Bang Pede kemari? Ada mau laporan apa kenapa? Tidak, ini ada kegiatan Kegiatan dalam rangka cipta kondisi di bulan Ramadan Jadi Pak Polisi ini melakukan kegiatan cipta kondisi di bulan Ramadan Dengan melakukan operasi Setiap warung-warung yang menjual minuman keras tanpa izin Itu diamankan, diambil Termasuk narkoba jenis ganja Sama obat-obat terlarang di wilayah Kota Bekasi Nah itu sama polisi disisir semuanya Di 12 kecamatan Nah dapet dah tuh Barang-barangnya ganja Sama minuman miras tuh Sama obat-obat terlarang Nah Bapak Kapolres Bapak Kombes Pol Alius Supri Haji Langsung melakukan pemusnahan Mari nih Kita bisa saksikan ya Pemusnahannya itu Mirasnya banyak loh Botol-botol pesan Banyak Iya gak? Surung itu kan Bang Pede bingung Entah kita tanya sama polisinya Berapa biji miras yang berhasil Diamankan Nah itu dimusnahkan dengan cara digelibuk Digelibuk Hancur 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 Ya gitu lah Nah itu jadi Adalah apa namanya Banjir dah Makonya Apa Polres Metro Kota Bekasi Dengan minuman miras tadi Wah Berikut juga Sama obat-obat terlarang Yang berhasil diambil Dirajia Iya kan Nah itu dimusnahkan Diblender Diblender Tapi gak boleh diminum Mabok Diblender Dimusnahkan Ya kan caranya begitu tuh Nah itu disitu diundang juga Ada Pak Wali Kota Iya kan Pak Wali Kota Pak Rahmat FD Juga hadir Dimari Terus ada Wakil Ketua MUI Juga hadir Dari Kejaksaan Ya kan Dari Dandim hadir semua Dimari Semua Toko-toko masyarakat Hadir untuk menyaksikan Kalau ini bener nih Polisi melakukan Apa namanya Melakukan Pamanan Di bulan Ramadan Supaya tidak terjadi Apa namanya Akibat miras Jadi bikin huru hara Gak boleh Gak bagus Itu Nah Jadi menyaksikan langsung Kata Pak Pores Kita nganti wawancara Sama Pak Pores Kita ini Ya Kombes Pol Aluyus Supriyadi Ya Ribut bener Abang Pede Ngomong Ya Lalu Bukasi Belepotan Oke deh Kita saksikan aja nih Assalamualaikum Baru 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 Ya Ketemu lagi Bang Pede Dimari Di channel Bukasi Pede TV Ada di Polres Kota Metro Kota Bekasi Nah Sekarang lagi Barang Komandan Abang kita Abang Kapolres Kombes Pol Ijin Bapak Alisius Supriyadi Siap Pegiatannya nih Apa nih Bang Pagi ini kita Mengundang Perkopimda Pak Bupati Pak Wali Kota Pak Dandim Dari Kejaksaan Kemudian dari Pengadilan Kemudian dari MUI Kemudian masyarakat Kita mengundang Pagi ini di Polres Untuk sama-sama Menyaksikan Pemusnahan Barang sitan Dan barang bukti Ini dalam rangka Kita masuki Bulan Ramadan Agar Ramadannya Bisa puasanya Nanti bisa Sejuk Bisa tenang Kita mengeliminir Atau mengurangi Ancaman-ancaman Yang bisa terjadi Dalam Ramadan tadi Salah satunya adalah Minuman keras Kemudian juga Ada ganja Obat-obatan Obat-obatan keras Itu kita musnahkan Pagi ini Tadi kita sama-sama melihat Dan masih proses Itu Pemusnahan Ini kami harapkan Peredaran Minuman keras Tanpa izin Di Bekasi Tidak ada lagi Bang Tadi ada Komentar juga Dari Wakil Ketua MUI Katanya Ini jangan sekedar Seremonial Bisan di Ramadan Doang katanya Harapannya Tentunya Ini bisa berlangsung terus Harapan kami Malah timbulnya Kesadaran Dari masyarakat ini Untuk tidak berjualan lagi Apalagi tanpa izin Ini bisa Mengaruhi Kamtip Mas Bisa menjadi Apa namanya Timbul-timbul kerawanan Kamtip Mas Akibat minuman keras ini Terus Nimbauannya Dan Di bulan Ramadan Kami dari Pores Bekasi Kota Menghibur masyarakat Karena saat ini Ramadan Berjalan di masa Pandemi Terus ingat Protokol kesehatan Jangan lupa 3M Pakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Ini agar diterapkan Dimanapun Masyarakat berada Di tempat ibadah Juga demikian Jaga jarak Kemudian jangan lupa Untuk masker Sahu dipakai Yang terakhir Jangan mudik Nah itu dia Yang penting Ini ada Pak Jai kita Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi Ini hadir di mari Pak Haji Sukandar Gozali Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum Pak Haji Pak Haji Ini ngeliat Kegiatan kita di Pores ini Dalam menyambut Ramadan Yaitu Pemusnahan miras dan ganja Presiasi gimana Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Alhamdulillah Hari ini Jumat Ramadan ini Di Pores Kota Bekasi Ada asara Pemusnahan miras dan narkoba Nah tentunya Kegiatan yang seperti ini Bukan hanya sedar Duluan Ramadan saja Duluan Ramadan Setiap tahun Adalah Ada asara Pemusnahan itu ya Yang menjadi persoalan itu Musnahin Barang-barang bukti itu gampang Iya betul Tapi memusnahkan mental Mental minum Mental miras Mental narkoba Itu yang susah Itu bagaimana mengembalikannya Dari Minum miras ke mana Minum yang seger Yang dijamin halalan Toibannya Gitu ya Karena pengaruh miras itu banyak sekali Otak pikiran jadi hancur Apalagi generasi muda Sulit diharapkan generasi unggul Nanti kalau sejak kecil Sejak muda Dorian Ketagihan Mirasnya itu Oh iya Kalau sudah miras Naik ke narkoba Oh iya Nah itu persoalan tahap-tahap Nah itu Nah ini tadi bilang Pak Yai bilang Cuma aja Kalau cuma pabriknya Agak ditutup Katanya Nah itu gimana ceritanya Nah ini memang harus semua pihak Oh gitu Semua pihak Jadi Cuma pemerintah dari pusat Kalau mau jujur Kalau mau merubah mental Ya tutup dong Apa namanya Fabriknya Terlepas daripada keuntungannya besar Dalam dunia bisnis Pajak juga gede Tapi manfaat Maslahat Dibandingkan dengan mudaratnya Kan banyak mudaratnya Ketimbang maslahatnya Nah itu yang harus dipikirkan Makanya paling tidak Ada semacam Mencoba Mantan-mantan itu Didikrat Ditraining kembali Supaya mentalnya kembali Itu persoalannya Nah memang semua pihak Yang harus berubah mental itu Bukan Kiai saja Semua unsur Unsur Masuk sistem aturan Yang harus dibikin Dibuat sedemikian rupa Itu persoalannya Selama masih ada itu Susah juga Susah juga ya Hanya sifatnya Seremuni doang Gitu Nah ini pandangan saya Jadi sebaiknya Ya semua pihak Kalau mau itu dianggap Banyak mudaratnya Haram udah pasti Jadi pengikut agama apapun Terhadapiasa Tentunya haram Bukan muslim saja Umat naselah juga mengharamkan Gitu ya Nah ini persalahan Tapi setidaknya Kegiatan seperti ini juga Bisa bikin sok terapi juga ya Pak Ya Ya artinya Maksudnya Pak Kapolres Itu berikan sebetulnya melaporan Iya Laporan masyarakat Yang bersifat horizontal Dan vertikalnya mungkin ke polda Langsung ke Kapolri Nah ada kegiatan Ya Pak Kapolres Insya Allah Kalau kalau begini kan bisa naik Pangkatnya Harapannya Pak Kiai Sebagai wakil ketemu Kota Bukasi ini Harapan kami Yuk kita kembali ke pojalan yang benar Ya Saudara-saudara yang Sempat ketagihan miras Udah lah berhenti mirasnya Kembali menjaga fisik jasmani kita Supaya sehat Kan beda Orang yang minum Keras dengan orang yang tidak pernah minum Beda Iya Khususnya yang menyangkut Meluncurkan pola pikirnya itu Oh iya Oke makasih Baik Saya sehat selalu Pak Kiai Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh iya